Dua daerah di Kalimantan Utara menjadi fokus kegiatan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang direncanakan datang pada selasa 19 Oktober. Wali Kota Tarakan Dr. Hairul mengatakan, tiba di Kota Tarakan, Presiden Joko Widodo akan langsung ke lokasi penanaman manggel yang ada di daerah Kabupaten Tanatidung. Setelah itu kembali ke Kota Tarakan untuk melakukan pemantauan kegiatan vaksinasi. Kegiatan vaksinasi pertama yang dipantau ada di Kelurahan Karangrejo yang dilaksanakan secara door-to-door. Setelah itu lanjut melakukan pemantauan kegiatan vaksinasi di SMP Negeri 1 Tarakan. Diketahui saat ini, jumlah masyarakat Kota Tarakan yang sudah divaksinasi mencapai 49 persen. Meningkatnya jumlah tersebut tidak lepas dari masifnya kegiatan vaksinasi yang telah dilakukan. Terima terakhir kemarin ini, kan dari Jakarta take-off jam 8.00-8.00, waktu Indonesia Tengah maksudnya. Terus sampai di Tarakan sekitar 10.30, terus menuju ke KTT. Lalu jam 13.00 kembali ke Tarakan. Setelah itu menuju ke Kelurahan Karangrejo, setelah ketiga untuk melihat pelaksanaan vaksinasi door-to-door. Jam berapa tepung? Kalau terantauannya jam 14.00-15.00. Setelah itu jam 15.00, kira-kira 45 menit di situ, karena mungkin dia mau tanya-tanya masyarakat. Jam 15.00 menuju ke vaksinasi masal di SMP1. Di situ sekitar 45 menit juga. Lalu setelah itu ya balik ke Bandara dan kembali ke Jepang. Jan Rian Syah melaporkan Dan menuju ke Jepang. Dan menuju ke Jepang.